Oke, di video kali ini saya akan membahas pengalaman saya saat servis motor Jupiter Emek Neo punya saya setelah touring Untuk jarak tempuh touringnya itu lumayan ya, sekitar ratusan kilometer Jadi setelah touring, saya lakukan servis berkala ya di motor Jupiter Emek Neo punya saya Biar tenaganya ngacir ya Seperti biasa, saya ganti oli Federal Racing Karena oli ini yang paling cocok ya di motor Jupiter Emek Neo punya saya Dari ketujuh oli mesin yang pernah saya coba Saya ganti oli Federal Racing ini sudah sangat telat ya Harusnya kan 1500 sampai 2000 km itu sudah diganti Tapi saya ganti itu sekitar 2400 ke atas Hampir mendekati 2500 km ya Karena belum ditambah lagi daily ataupun harian Flash touring Jadi tidak terasa jarak tempuh segitu Ya, tarikannya pun sudah Sudah apa Agak ngempos dan suara mesinnya agak kasar Setelah beberapa waktu Motor saya itu Nyendat-nyendat ya Saya juga tidak tahu kenapa nyendat-nyendat Akhirnya Sudah saya balik ke kota Saya lakukan servis Ternyata Penyebabnya ini Busi Kenapa businya nyendat-nyendat Karena pengapiannya tidak kuat Saya juga tidak tahu ini businya pikson ya CR8E Dipakai di motor Jupiter Mekneo punya saya Memang awal-awal Cocok sekali ya Busi ini Motornya ngacir Cuma saya tidak tahu Mungkin karena Pengapian busi pikson ini kan tidak kuat ya Karena ini kan untuk motor injeksi Sedangkan motor saya kan karbu ya Motor karbu itu kan memang Harus pakai busi yang kuat ya Pengapiannya Nah busi ini Selain pengapiannya tidak kuat Dia juga berkerak ya Keraknya lumayan parah nih Karena Sebelumnya Waktu saya Balik ya Dari luar kota ke kota Itu saya setel basah Biar putaran atasnya itu ngacir gitu Itu juga bisa Menjadi penyebab ya Nah Habis itu Saya lakukan Servis ringan ya Seperti Tadi ganti busi Ganti busi pikson CR8E Menjadi CPR8EA9 Kalau CPR8EA9 ini Lebih menonjol Daripada pikson Otomatis Pengapiannya lebih kuat Sehingga Sehingga ya Tarikannya lebih Rosso Gitu kan Waktu Saya Sebelum pakai ini ya Busi CR8E ini Yang punya pikson Kalau tidak salah Saya pakai yang CPR6 Kayak gini Cuma 6 Kalau ini kan 8 Nah Berarti Untuk suhu mesin Ataupun suhu businya Sama Dengan ini Dengan 8E ini Ya Kalau yang 6 Kan lebih panas Pokoknya yang Angka ini Semakin tinggi Semakin dingin Businya Semakin rendah Semakin panas Kalau motor saya ini kan Kompresinya Lumayan besar ya Jadi pakai busi dingin Kayak gini Kalau motor bebek Yang kompresi kecil Pakai busi panas Jangan pakai busi dingin Kalau busi dingin Nanti ngempos motornya Tarikannya Tidak responsif Setelah Ganti busi Bersihkan saringan udara Intek manipul ya Sekalian cuci karbu Karena motor saya itu Tiba-tiba nyendat Ya Sekalian lah Service ringan Walaupun sebelumnya Sudah service ringan Saya juga gak tau itu Kenapa Nyendat Gitu Padahal udah Service waktu itu Mungkin Antara dua ya Penyebabnya Kalau gak Businya ini Yang bermasalah Atau Karbonya itu Kotor ya Mungkin Karena bahan bakar Yang digunakan itu Gak igienis Kenapa saya katakan Gak igienis Waktu saya keluar kota itu kan Saya sering isi Bensin di kios ya Di kios Ataupun Bensin eceran ya Istilahnya Mungkin bensinnya itu Kecampur debu Atau apa Pas service itu Untuk filter bensinnya Itu Sangat kotor ya Mohon maaf ya Gak ada buktinya Sangat kotor Akhirnya Diganti Dengan yang baru Saat service Ganti busi Ganti filter Bensinnya Oh ya Ada yang lupa Saya bilang ya Untuk tingkat penguapan Oli ini Gak bisa saya buktikan ya Karena Oli bekasnya itu Udah dibuang oleh Mekanik ya Waktu service Motor Mekaniknya itu Kan udah saya bilang Tolong Olinya dimasukkan Kesini untuk saya survei Tingkat penguapannya Eh malah dibuangnya Harap maklum Mekaniknya itu Udah Empelunga ya Udah pikun Kalau Bahasa kami itu Empelunga gitu kan Kalau bahasa Indonesia Ya pikun Ya pikun Gitu Ya Tualah 50 tahun aja Udah pikun Biasanya Apalagi 60 tahun ke atas Gitu kan Walaupun gak semuanya Tapi rata-rata Ganti oli Ganti busi Ganti filter Bensin ya Habis itu Cuci karbu Cuci karbu Dibersihkan Disetel ulang Untuk setelan karbu vakum ini Di motor saya itu Sekitar 3-4 putaran ya Karena karbu vakum ini kan Berbeda dengan Karbu biasa Atau karbu Skep Ya karbu PE Karbu PWL Karbu PWK Kalau vakum ini Semakin ke kiri putarannya Berarah Lawan jarum jam Itu Nambah udara Dengan bahan bakar Beda dengan Karbu Skep Atau karbu biasa Putar ke kanan Dia nambah bahan bakar Putar ke kiri Dia nambah udara Irit Putar ke kiri itu irit Putar ke kanan Dia boros Kalau vakum Itu tebalik Ya Disetel 1 putaran Masih kurang responsif Setel 2 putaran 3 putaran Baru ngacir Sekarang motornya Udah ngacir Ya Nggak nyedat-nyedat lagi Ngacir lah Pokoknya motor tuh Saat posisi Langsam Atau Apa Stasioner ya Tanpa digas itu Masuk gigi 1 Lepaskan kopling Pelan-pelan Motor tuh jalan sendiri Gitu Jadi kalau Orang yang baru Belajar kopling Cocok ya Tapi Bukan untuk saya ya Karena saya udah Mahir bawa kopling Oke Itu aja Video yang Bisa saya sampaikan Terima kasih Telah menyaksikan video saya Sampai jumpa di video saya